Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 hey enak nih guys, maksudnya nih si operator kayaknya banyak bengong nih guys maksudnya dia yang kerja sendiri aja udah, dia yang konsepin disini harus mood vokalnya gimana, enak banget nih kayak gini guys wow oh nice, pipsy bagus banget tadi iya kan tau ini akan susah wow jangan butuh jangan menilai, cuma music Oh, oke. Semuanya pengen dibuka, guys. Oke, bagus. Ini vitaminnya kuat nih, guys. Gak capek, guys. Tapi bener, guys. Ini kejadian nyata, guys. Ada operator tuh yang bete. Ah, udah. Gua edit aja. Padahal itu gak menyelesaikan masalah di dunia mixing, guys. Recording tuh memang harus 100%. Harus udah bagus. Udah jadi. Udah mateng, guys. Jadi kalau kita mixing, gak terlalu banyak effort untuk di edit, guys. Dan gak keliatan natural biasanya kalau misalnya kita udah edit-edit terlalu banyak, guys. Mantap. Oh, nice. Nice. Oh, ini biasanya buat ini. Tenggorokan biar tetap basah. Makan apa? Permen karat biasanya. Minumnya kopi ya? Bagus. Ya, gak apa-apa sih. Udah malam melintang. Dunia rekaman kayaknya gak masalah. Ayo, follow us, tuh. Anjir, pecah semua, mene. Langsung jadi, guys. Anjir. Ada beberapa klien gue juga harus gue bantu. Gue pake pitch correction. Gue duplikasi suara asli. Gue pecah ke suara sesuai dengan chord yang ada, guys. Gue pecah 2, 3, 4, 5 mungkin. Dia mau pecah kayak R&B gitu. Yang ada chord 13 atau 11. Kodinya langsung ceplak. Gila. Gokil. Oke, nice. Oh, nice. Wah, enak nih operaturnya nih. Udah pitch gak diotak atik. Kayaknya kuantis untuk beat-nya, guys. Tempo juga gak diedit. Gila ya. Ini memang suaranya ngomongin. Nereka sesuai dengan kerennya. Cisongan adrenalin. Come catch me. If you can. Anjir deh. Wow. Nice. Gue suka deh jarak mikrofonnya stabil banget, guys. Jadi gak terlalu banyak ini, guys. Enak banget. Gue rasa nih juga udah dikasih pre-insert, guys, ya. Kayak compressor atau EQ, guys. Jadi dapetlah suara tone yang udah sumbernya udah bagus nih, guys. Jadi ini gila sih. Aduh, enak banget ya. Vokalnya, guys. Sound great. Oke, next. Kedepan dia bisa jadi vokal director untuk para-para adek-adehnya, guys. Kalo gue bilang sih. Wow. Wow. Kurang delikian. Oke, dihalusin sama dia. Gukil. Oke, gak itu ngebantu juga untuk operator, guys. Jadi ada banyak opsi juga disini, guys. Nah, ini bagus banget sih. Ibarat kalo di perusahaan, dia karyawan terbaik, guys. Tanpa disuruh, dia denger dia semua. Gila. Wow. Anjir, suara langsung jadi. Gue gak tau nih ada proses editing dalam pembuatan behind the scene-nya apa enggak, guys. Tapi pasti ini gue ngeliat dia kayaknya langsung nembak-nembak, langsung jadi, guys. Jadi cuma masalah perihal secara volume udah bagus, secara mic-ing udah bagus. Apakah ada perbedaan secara mood atau enggak apa. Kayaknya lebih keperhatikan ke rasanya, guys. Kalo misalkan pitch, kayaknya bukan faktor utama lagi, guys. Bukan isu ini lagi. Lalu, guys. Ini ajang curhat juga, guys. Ini sering, guys. Udah pencet tombol record button. Biasanya gak kepencet. Dia udah nyanyi capek-capek gak kerekam. Emu bete sih. Itu paling bete tuh klien tuh. Kadang-kadang muka udah bete. Udah pengen disampit pake mangga muka gue biasanya, guys. Wow. Wow. Terima kasih ya mau track maksudnya dalam satu track itu ada 500 kali mencoba disitu guys tapi emang segitu detailnya sih kalau rekaman soalnya masalahnya kalau di dunia rekaman kenapa harus detail guys karena napas, sibilansi, terus masalah apa kayak pop-pop gitu kayak suara BP dan segala macem kalo kalian denger pake headphone atau misalkan kayak gini headphone itu akan kedengeran detail-detailnya guys jadi harus sempurna banget beset beset alat-alatnya kok pahal-pahal amat ya before and after oh jadi langsung seksi ya ini gue denger dari bocoran doang nih guys dari kamera nih guys gila apalagi denger aslinya kan clear banget deh wow aduh shadow heal nih ya udah ya udah abis ya ya iya rekaman bawa anjing guys ya buat semangat sih buat mood nah lu akrab ya Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, gue pause dulu, guys. Gila, bedanya. Maksudnya kalau seorang artis tuh emang mereka emang profesi. Profesinya tuh emang untuk nyanyi. Jadi mereka tuh emang sekalinya rekaman tuh emang harus maksimal sih. Jadi emang bener-bener kalau kalian denger sebuah K-pop apa-apa. Ini salah satunya si Teo, guys. Kalian denger pake headphone nih, guys. Itu bisa kalian denger tuh clear-nya, pre-amp dia punya booster, gain-nya. Aduh, itu harus dinikmati, guys. Itu pentingnya sebuah sound engineer kadang-kadang, guys. Emang artis yang latihan bertonton untuk buat nyanyi doang, guys. Itu gila sih harus dihargai banget, guys. Oke, guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa bikin tombols break. Dari sana, bye-bye. Plak, 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 plak. Terima kasih telah menonton.